Ada hewan penghuni surga yang dibangkitkan lagi setelah jadi tulang belulang pernah dengar kisahnya. Bagi yang baru menemukan channel ini, tolong nonton video berikut supaya habis agar tidak sesat. Di dalam Al-Quran, banyak ayat yang menjelaskan mengenai akhirat, yakni tentang surga dan neraka beserta calon penghuninya. Dalam Islam, neraka adalah tempat berakhirnya orang-orang yang jahat, durhaka, dan mengingkari Allah. Disebutkan bahwa neraka dijaga oleh banyak malaikat. Di antara mereka ada 19 pemimpin dan pemimpinnya adalah malaikat malik. Al-Quran telah menggambarkan secara jelas dan dengan dikuatkan oleh hadis Rasulullah, apa itu neraka dan seperti apa keadaan yang ada di neraka tersebut. Neraka digambarkan sebagai tempat pembalasan atau siksaan bagi mereka yang melakukan dosa semasa hidupnya. Sementara itu, surga digambarkan dalam bentuk yang indah dan erat hubungannya dengan kenikmatan yang luar biasa sebagaimana Allah janjikan kepada hambanya. Allah menjanjikan kepada setiap hambanya yang taat beribadah di dunia dan menghadiahkan surga. Gambaran surga menurut Al-Quran dan hadis, terdapat 100 tingkatan serta sekitar 15 macam. Di dalam surga tidak akan ada kesusahan, bencana, perkataan sia-sia, bahkan perkataan dusta. Surga yang diciptakan Allah tidak hanya satu dan memiliki nama yang berbeda-beda serta memiliki masing-masing keindahan. Para calon penghuni surga ialah orang-orang beriman yang mengerjakan amal soleh dan bertakwa kepada Allah. Orang-orang tersebut akan mendapatkan balasan surga atas kebaikan serta-ketaatan mereka selama di dunia. Akan tetapi, ternyata calon penghuni surga bukan hanya dari kalangan manusia yang beriman, namun juga dari kalangan hewan. Bahkan dikatakan ada 10 hewan yang dipastikan menjadi penghuni surga. Dalam Islam dikenal berbagai cerita yang berbicara tentang binatang. Diakini bahwa tidak sedikit dari hewan ini adalah salah satu penghuni surga. Bahkan, kisah hewan tersebut dinyatakan dalam Al-Quran baik dalam nama surat maupun dalam narasi. Salah satu hewan yang dijanjikan masuk surga oleh Allah adalah keledai Nabi Uzair. Kisah ini menceritakan tentang seekor keledai sahabat Nabi Uzair yang berubah menjadi tulang belulang dan dihidupkan kembali. Diceritakan seorang sahabat Nabi Uzair yang dimatikan selama 100 tahun. Kemudian Allah menghidupkannya kembali. Sebagai tanda kekuasaan Allah, keledainya di sampingnya yang telah menjadi tulang belulang kemudian dibangunkan seperti semula. Peristiwa ini tertuang dalam surat Al-Baqarah ayat 259. Dikisahkan bahwa Nabi Uzair pernah ditidurkan oleh Allah selama 100 tahun sampai akhirnya dihidupkan kembali. Nabi Uzair diutus Allah untuk berdakwah kepada kaum Bani Israel. Pada waktu itu keadaan kota hancur lebur pasca terjadi peperangan. Pada suatu hari, Nabi Uzair pergi keluar dari kota menunggangi keledainya dengan membawa bekal berupa buah-buahan. Setelah berjalan cukup jauh, Nabi Uzair melihat sebuah pohon besar dan memutuskan untuk beristirahat. Ia menambatkan keledainya di pohon lain. Nabi Uzair mengeluarkan bekal yang ia bawa kemudian memeras buah anggur untuk diminum sambil merenung tentang keadaan kotanya yang hancur. Ia berkata pada dirinya sendiri. Ya Allah bagaimana caramu menghidupkan orang-orang yang sudah meninggal ini, yang telah menyatu dengan tanah. Lalu engkau hidupkan mereka kembali di akhirat untuk diminta pertanggung jawaban atas perbuatannya. Matahari bersinar sangat terik menambah rasa lelah dalam diri Nabi Uzair. Hembusan angin sepoi-sepoi membuatnya mengantuk. Allah yang mendengar ucapan Nabi Uzair kemudian mengirimkan malaikat maut untuk turun ke bumi dan mencabut ruh Nabi Uzair. Sehingga Nabi Uzair tidak sadarkan diri selama berhari-hari dalam keadaan tidur. Sementara itu, di kotanya, keberadaan Nabi Uzair dipertanyakan oleh penduduk di kotanya. Sebagian dari mereka mengira bahwa Nabi Uzair sedang bertafakur di suatu tempat, namun sampai sekarang ia belum kembali. Hari berganti menjadi minggu. Minggu berganti bulan dan seterusnya, sampai 100 tahun berlalu. Orang-orang sudah mulai melupakan Nabi Uzair dan tidak membicarakannya lagi. Setelah satu abad berlalu, jasad Nabi Uzair utuh dan sama sekali tidak berubah. Allah mengirimkan malaikat untuk menghidupkan kembali Nabi Uzair yang telah tidur selama 100 tahun. Matahari bergerak ke arah barat, Nabi Uzair pun terbangun. Sudah sore rupanya, tanpa terasa aku tertidur sangat nyenyak di bawah pohon yang rindang ini. Rasanya seperti baru duduk beberapa menit yang lalu, kata Nabi Uzair. Tiba-tiba datanglah sesosok malaikat dalam wujud manusia menghampiri Nabi Uzair. Kemudian malaikat itu memberitahu Nabi Uzair bahwa ia telah tertidur di bawah pohon besar ini selama 100 tahun. Nabi Uzair yang merasa hanya tidur setengah hari, bingung mendengar perkataan orang di hadapannya. Kemudian malaikat mencoba menjelaskan, Nabi Uzair terkejut melihat keledainya telah berubah menjadi tulang belulang. Hal itu seperti yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 259. Allah berfirman, yang artinya, tidak engkau telah tinggal 100 tahun. Lihatlah makanan dan minumanmu yang belum berubah, tetapi lihatlah keledaimu yang telah menjadi tulang belulang. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 259 Seketika itu angin bertiup kencang, dengan kehendak Allah, tulang belulang keledai yang sudah hancur itu menyatu dan kembali hidup seperti semula. Sebagaimana kelanjutan dalam surat Al-Baqarah ayat 259, yang artinya, dan kami jadikan engkau tanda kekuasaan kami bagi manusia. Lihatlah tulang belulang keledai itu, bagaimana kami menyusunnya kembali, kemudian kami membalutnya dengan daging. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 259 Nabi Uzair yang terpukau kemudian berkata, Sekarang aku tahu Allah maha besar, maha kuasa atas segala sesuatu. Setelah kejadian itu, Nabi Uzair kemudian kembali ke kotanya setelah tertidur selama 100 tahun dan kembali melanjutkan berdakwah kepada umatnya. Berkat jasanya menjadi bukti kekuasaan Allah, keledai itu pun dijamin masuk surga. Sumber dari Kitab Tarikh At-Tabari tahun 1387 Hijriah, Jus 1 halaman 490, dan dalam Kitab Al-Muntashim Fi Tarikh Al-Muluk, Jus 1 halaman 396. Uzair yang dihidupkan kembali setelah menjadi tulang belulang. Dalam kisah ini, Allah ingin membuktikan bahwa Allah adalah maha kuasa atas segala sesuatu yang terjadi di dunia ini. Begitu mudahnya Allah mematikan makhluknya dan menghidupkannya kembali. Hal yang sekiranya mustahil terjadi, namun dengan mudah Allah jadikan nyata. Semoga kisah ini dapat menjadikan pelajaran dan menambah keimanan kita kepada Allah. Terima kasih telah menonton!